Di sini kami akan membunuhkan, selamat datang, selamat datang, selamat datang, kami tak akan menjelaskan sebelumnya di juara. Adulu, adulu memang hebat, selamat, selamat memperoleh, di dalam hidup, selamat datang, selamat datang, kami tak akan menjelaskan sebelumnya di juara. Kalau memang ini bagus, kita lanjutkan, nah tentunya akan kita, kalau ada yang kurang-kurang tentunya akan kita lengkapi, sehingga ke depan harus lebih bagus. Beredar sebuah unggahan video di TikTok, seorang prajurit TNI sembari memegang bendera merah putih terluka, hingga menghembuskan nafas terakhir. Dari video yang diunggah oleh akun TikTok Adabdibareta, nampak seorang prajurit TNI berseragam lengkap, dengan luka di bagian leher sembari memberikan secarik kertas kepada rekannya. Dituliskan dalam thumbnail unggahan video, prajurit TNI berikan surat wasiat untuk anak istrinya sebelum gugur. Masih dalam thumbnailnya tertulis, isi surat wasiat, wahai anakku, jika kau kelak dewasa, jadilah prajurit yang dicintai rakyat dan negara, jangan takut mati, karena ayah akan selalu bersamamu dan menjagamu. Suasana bertambah haru, saat pengunggah video menambahkan back sound gugur bunga, tertulis judul demi keamanan bangsa ini, beliau rela mengorbankan nyawanya. Pada menit akhir video, prajurit TNI yang nampak terluka tersebut usai memberikan secarik kertas kepada rekannya, perlahan prajurit tersebut pun menutup mata. Unggahan video yang berdurasi 26 detik tersebut, telah ditonton sebanyak 1,1 juta tayangan. Video tersebut juga dibanjiri komentar dengan mendoakan prajurit TNI yang gugur tersebut, serta memberikan semangat kepada anggota TNI lainnya, untuk memberantas kelompok separatis KKB. Ya Allah, berikan kekuatan dan semoga selalu dilindungi, karena demi menjaga kedaulatan demi negara Indonesia tercinta. Kami bangga denganmu, bravo TNI, selamat jalan pahlawanku, tulis akun at Agum Dharma. Belum diketahui informasi secara pasti prajurit TNI yang gugur karena insiden apa, dan di mana lokasi terjadinya insiden tersebut. Sebagai mana diketahui, belakangan ini tensi KKB Papua dengan TNI Polri kembali memanas, usai KKB Papua dikabarkan menyandera seorang pilot pesawat susi air. Dalam operasi penyelamatan sandera tersebut, beberapa anggota TNI dinyatakan gugur saat terlibat baku tembak dengan kelompok KKB, di pegunungan Endunga, Papua. Oleh karena itu, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono akhirnya meningkatkan status operasi pencarian dan penyelamatan sandera menjadi siaga tempur. Berdasarkan catatannya, saat ini korban yang gugur saat operasi penyelamatan ada 4 orang prajurit TNI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.